Intro Halo Bang Selamat sore Mas Edo Selamat sore Bang Selamat sore Mas Edo Ya siap Waktunya pertama nih Ya Bang waktu itu dulu saya mungkin mulai saya berasal dari kampung ya Bang Mungkin dulu di kampung saya agak kayak karkam gitu Jadi saya dari situ saya terbesit buat ingin jadi pemain sepak bola Dan akhirnya di kelas 5 SD itu saya mulai ikut SSB Dan saya lulus SMP itu saya pergi ke Semarang buat ikut didiklat swasta di Semarang Habis itu saya kelas 2 SMA saya mulai pindah ke PPLP Jawa Tengah Nah setelah itu saya lulus saya meneluskan di PPLM yang kuliah itu yang dari Kemenpora Habis itu saya mulai dari sampai sekarang Kalau bapak itu dulu kerja di gudang garam di pabrik gudang garam di Kediri itu Kalau ibu kebetulan jualan juga dagang di rumah Jadi tidak ada latar belakang sepak bola Mungkin bapak yang sedikit bermain voli mungkin di pabriknya gitu Jadi di kantornya? Ya tidak ada latar belakang dari sepak bola sama sekali Mungkin waktu jaman saya itu lagi era jahe-jahnya Persi Kediri Dimana ada Pak Pito Gonzalez juga Ada trio yang Fagundes sama Danilo Mungkin disitu jadi role model bagi kita-kita semua Dan mungkin juga banyak SSB-SSB juga yang di Kediri Yang banyak memunculkan bakat-bakat yang berada di Kediri Mungkin itu yang jadi pengacu buat kita menjadi pemain sepak bola Ayo kita lanjut di bawah aja Ya mungkin kalau saya sebagai pemain Kalau motivasi pasti semuanya sama Kita ingin memenangkan pertandingan dan tampil sebaik mungkin Apalagi ini yang bermain lawan Persib Mungkin saya memiliki motivasi lebih karena Persib tim besar Jadi lebih termotivasi lagi untuk memenangkan pertandingan Dan tampil sebaik mungkin untuk diri saya pribadi dan untuk membantu tim Ya yang pasti kita semuanya senang juga memiliki basic supporter yang besar Kita makin termotivasi juga dengan adanya supporter yang datang Semoga kita bisa bersinergi untuk menghasilkan kita untuk menjadi juara Ya kalau kita melihat semua pemain yang pasti semua berkompetisi dengan sehat Dan yang pasti buat kebaikan tim Dan untuk nama-nama seperti Ciro, Febri, dan Freds Adalah pemain yang sangat luar biasa Memiliki kecepatan dan skill yang sangat luar biasa Bagus dan pintar juga dalam bermain sepak bola Mungkin kalau kita komunikasi belum ada komunikasi Mungkin waktu itu dia cuma follow saya di Instagram saya Dan untuk itu saya mungkin sangat bahagia juga Yang pasti saya senang juga Saya belum tahu ada pikiran apa-apa Dan saya tidak tahu juga Coach Luis Mila juga tertarik Karena saya mungkin pertanyaan itu bisa ditanyakan kepada beliau Coach Luis Ayo kita mari lanjut ke lapang Kalau menurut pendapat saya pribadi mungkin itu tergantung Dimana sikap kita mensikapi situasi dan kondisi yang ada di sini Terutama kultur dimana kita berada di situ Dan mungkin selama kita bisa fokus dan menjalankan sesuai apapun yang kita cita-citakan Insya Allah kita akan bisa melewatinya dengan lancar dan baik Ya mungkin banyak juga Banyak pelatih juga yang bisa membawa saya berada di sampai di titik ini Mungkin ada satu pelatih yang dari SSB dulu ke diri Namanya Coach Dwi Prio Beliau adalah yang sangat berjasa Dan membantu menjadikan saya jadi pribadi yang sampai detik ini Yang pasti saya ingin menjadi juara di sini Ingin mencicipi rasanya juara bersama Persib Dan selalu tampil konsisten dan bisa berada di timnas dengan konsisten Dan selalu tampil konsisten dan bisa berada di timnas